Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu saya Octavia Ningrum Kali ini Kita bakalan bahas tentang Kisah keteladanan Nabi Ilyasa Ada yang tau gak Siapa itu Nabi Ilyasa Nabi Ilyasa Nabi Ilyasa adalah seorang rosul Beliau Beliau merupakan Anak Dari Ahtub bin Ajus Nah Selain itu beliau juga Seorang murid dan juga Anak-angkat dari Nabi Ilyas Nah seperti yang Sudah kita bahas Di pertemuan sebelumnya Bahwa Nabi Ilyas punya seorang Anak-angkat dan juga seorang murid bernama Ilyasa yang juga Disembuhkan oleh Nabi Ilyas Atas izin Allah Nah Nabi Ilyasa disini Sebagai penerus Dari Nabi Ilyas Setelah Nabi Ilyas diangkat Ke langit Dan Wafat Diwafatkan di Langit Setelah Kaum Bani Israel Yang masih beriman Ini pindah Dari kota Baklabak Ke Palestina Nabi Ilyasa pun Melanjutkan dakwahnya Nabi Ilyas Kepada Kaum Bani Israel juga Nah Di Di Apa ya Nah Di Di antara Banyaknya Cerita menarik tentang Nabi Ilyas adalah Nabi Ilyasa Ini Punya Cerita perjalanan Yang cukup unik Beliau Terkadang di kota ini Di kerajaan ini Dan lain sebagainya Seperti Beberapa kisah Tentang kemujizatan Nabi Ilyasa Alayhi Salam Ketika beliau Berkunjung Ke sebuah Desa Dan Di Desa itu Terkenal wabah Ternyata Wabahnya berasal dari Air sumur Atau sumber mata air Yang menjadi Sumber utama Minum Mandi Dan kehidupan mereka Ternyata Mata air itu Telah Tercemari Akhirnya Menyembuhkan penyakit Macam-macam Yang bahkan Menimbulkan Kematian Akhirnya Nabi Ilyasa Atas izin Allah Pun dapat Memurnihkan Sumur tersebut Dengan Hanya menaburkan Garam saja Lalu Contohnya Ketika Nabi Ilyasa Bertemu dengan Seorang Panglima Di Kerajaan Samaria Nabi Ilyasa Bertemu dengan Panglima Yang mengeluhkan Penyakit Kustanya Penyakit Kusta Yang Saat itu Menjadi penyakit Yang Tidak dapat Diobati Nah Nabi Ilyasa Menyuruh Dengan Petunjuk Allah Menyuruh Sampang lima Untuk mandi Tujuh kali Di sebuah Mata air Dan akhirnya Penyakit Kusta Itu pun Sembuh Nah Namun Salah satu Pelayan Ilyasa Meminta Bayaran Atas Pengobatan Ilyasa Yang Sebenarnya Nabi Ilyasa Itu rido Dan Menggratiskan itu Tapi Tanpa sepengetahuan Ilyasa Si pelayan Malah minta Imbalan Kan Mumpung Panglima Pasti Uangnya banyak Pikirnya Pelayannya Sih gitu Tapi Setelah Nabi Ilyasa Mengetahui Akhirnya Nabi Ilyasa Marah Akhirnya Penyakit Kusta Yang Dulu Diderita Oleh Panglima Ini Pindah Kepada Pelayan Nah Selain itu Nabi Ilyasa Juga Pernah Seperti Safar Terus Menginap Ke sebuah Rumah Di rumah Ini Beliau Dilayani Dan Dijamun Dengan Baik Karena Emang Kebijaksanaan Kepemimpinan Pokoknya Sesak Ilyasa Sudah Sangat Dikabungi Jadi Beliau Diperlakukan Dengan Baik Karena Sudah Dijamun Dengan Baik Ilyasa Tanpa Apa ya Tanpa Sengaja Mengetahui Masalah Yang Dihadapi Oleh Pemilik Rumah Si Tuan Rumah Mereka Sudah Lama Menantikan Seorang Anak Namun Istri Sang Pemilik Rumah Tidak Kunjung Hamil Lalu Atas Izin Allah Nabi Ilyasa Pun Berdoa Agar Keduanya Mendapatkan Keturunan Dan Wawo Kun Faya Kun Tahun Berikutnya Tuan rumah Tersebut Pokoknya Pasangan Suami Istri Ini Akhirnya Berhasil Mendapatkan Seorang Anak Atas Doa Nabi Ilyasa Tersebut Nah Pada Masa Pemerintahannya Pada Masa Diutusnya Nabi Ilyasa Ini Kaum Bani Israel Hidup Damai Banget Kalau Di Zamannya Nabi Ilyas Kaum Durhaka Beda Di Zaman Nabi Ilyasa Kaum Damai Tentram Ini Juga Tidak Lepas Dari Pengaruh Kepemimpinan Nabi 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 Ilyasa Bahkan Ada Beberapa Riwayat Yang Mengatakan Bahwa Ilyasa Ini Seorang Raja Yang Karena Beliau Tidak Memiliki Keturunan Akhirnya Kerajaannya Diwariskan Oleh Kepada Orang Yang Soleh Ada Yang Mengatakan Itu Zulkifli Namun Ada Beberapa Ulama Yang Menyangkal Nah Dari Kisah Ini Kita Bisa Belajar Bahwa Kita Tidak Boleh Patah Semangat Jadi Dari Kecil Kita Sudah Harus Belajar Seperti Nabi Ilyasa Beliau Mengikuti Jejak Nabi Ilyasa Sampai Akhirnya Beliau Bisa Dihormati Sebegitunya Dan Juga Bahkan Sampai Beliau Wafat Di Umur Ke 90 Di Palestina Beliau Tidak Berhenti Belajar Beliau Tetap Menyampaikan Tauhid Beliau Bersabar Dan Pokoknya Beliau Sangat Baik hati Menolong Orang Lain Tanpa Pampri Dan Tanpa Imbal Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima